Hai, selamat datang kembali di Estimology dan ini episode kedua teman esti membaca Ehm, no Hai, jumpa lagi di Estimology dan ini adalah episode kedua teman esti membaca Kalau kalian mengikuti video-video saya dari awal harus diakui, saya sering banget mencampur adukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Karena dulu pernah sekolah di luar negeri dan juga pernah bekerja di lingkungan yang mengharuskan saya menggunakan bahasa asing maka harus diakui, saya terterpa dengan diksi-diksi bahasa asing dalam keseharian saya Ada plus dan minusnya Maksud saya, ada sisi positif dan sisi negatifnya Sisi positifnya, kemampuan berbahasa asing menjadi lebih baik tapi sisi negatifnya, yaitu tadi saya sering mencampur adukan bahasa sehingga membuat mungkin orang-orang menjadi tidak nyaman dengan cara saya berbahasa terutama mereka yang tidak menggunakan bahasa asing dan juga sebenarnya saya sedang masuk ke dalam kategori orang-orang yang menghancurkan bahasa sendiri iya tidak ya apakah sampai sebegitu seriusnya? Nah, di episode teman esti membaca kali ini saya akan mengundang seseorang yang masih ada hubungannya dengan fenomena berbahasa keinggris-inggrisan ini jadi di episode yang ini kita tidak akan hanya mendengar pengalaman membaca dari teman saya yang akan saya undang ini tetapi kita juga akan mendengarkan pengalaman ia berbahasa karena teman saya yang satu ini pernah didaulat menjadi duta bahasa dari Provinsi Papua seperti apa ya pengalamannya? Let's check it out! Oh-oh, mari kita dengarkan! Selamat sore ya Agus di Papua sekarang ya di Jayapura? Iya, di Jayapura Dengan lengkap dengan batik khas Papua ya? Jayapura sekarang bagaimana Agus? Iya, keadaan di Jayapura memang sampai sekarang masih ya lumayan masih masuk di zona merah ya Kak karena kebetulan kemarin dari informasi yang beredar juga ada penambahan pasien tapi ya puji Tuhan kami di lingkungan ini masih sehat dan masih tetap melakukan protokol pemerintah tetap di rumah dan tidak beraktifitas yang lebih di luar rumah seperti itu Kak Semoga cepat selesai Dan kita bisa beraktifitas kembali Betul, seperti ya biasa dengan kenormalan yang baru lah begitu ya Wah, Kaisi, mau Agus memberikan perkenalan singkat gitu untuk teman-teman yang nonton jadi bisa tahu Agus ini siapa gitu terus mau kenalan dulu dengan Agus mungkin saat ini kuliah atau kegiatan sehari-harinya apa Boleh menjelaskan sedikit? Baik, iya Terima kasih KKST Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada perkenalkan nama saya Agus Pinus Klemenso Spakrik Saya sendiri bukan asli Jayapura Saya juga rantau Saya dari kabupaten terpencil di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Biak-Nungfor Saya asli dari Kabupaten Biak-Nungfor dan aktivitas yang sekarang saya jalani seperti biasa saya melakukan aktivitas yang sama dengan teman-teman yaitu kuliah tapi dari rumah karena untuk menjaga jarak agar kita tetap terhindar dari COVID-19 dan kegiatan-kegiatan yang kami jalani selama ini masih via media sosial ya karena kita tidak bisa langsung melakukan kontak fisik dengan teman-teman Sudah semester berapa? Iya, saya sekarang sudah semester akhir di Universitas Jendrawasi salah satu universitas terbesar di Papua ya program studi pendidikan bahasa Inggris Kebetulan saya ingin menjadi seorang guru untuk membantu teman-teman kita di daerah di Provinsi Papua terlebih khususnya Abus itu pernah dapat apsif penghargaan atau tugas atau apa gitu sebagai duta bahasa Provinsi Papua itu di tahun 2019 boleh cerita sedikit? Baik, kebetulan pada bulan April tahun 2019 saya mengikuti pemilihan duta bahasa di Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat jadi saya sendiri keluar sebagai juara harapan doang di duta bahasa Papua hal ini juga sebenarnya kaget pada saat mau ikut pemilihan karena tiba-tiba ada yang ajak kakak-kakak dari teman-teman dari gereja ajak, ayo bus ikut ini duta bahasa kamu kan bahasa Indonesia-nya lumayan jadi ayo ikut siapa tahu bisa dapat juara puji Tuhan dalam kegiatan yang dilaksanakan dua hari saya berhasil melalui beberapa tes dan masuk sebagai juara harapan dua kami sendiri dari duta bahasa Papua mewakili dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat karena untuk sementara ini Papua Barat belum memiliki Balai Bahasa jadi untuk sementara Papua Barat Balai Bahasanya masih sama-sama atau satu dengan Balai Bahasa Provinsi Papua seperti itu dan ya puji Tuhan ketika saya dapat juara harapan doang sesuatu kebanggaan bagi saya dan jadi suatu tanggung jawab yang besar juga untuk saya karena saya harus menempatkan diri dimana saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu kakak jadi tugasnya apa aja? jadi tugas dari duta bahasa? baik kak tugas dari duta bahasa sendiri kami adalah perpanjangan tangan dari Balai Bahasa dan Kementerian Pendidikan tentunya di bawah Kementerian Pendidikan tentunya tugas kami sendiri adalah membantu Balai Bahasa untuk mengembangkan kegiatan literasi di Provinsi Papua dan Papua Barat saya mau sharing sedikit kak kebetulan kemarin Papua dan Papua Barat berhasil masuk meraih juara 3 di tingkat nasional itu suatu prestasi yang luar biasa karena dari beberapa tahun sebelumnya Papua belum pernah masuk dalam 10 besar dan tahun 2019 Papua berhasil membuktikan dan masuk di peringkat 3 nasional dan itu salah satu hal yang luar biasa bagi kami dan itu juga menjadi beban untuk kami karena kami harus bertanggung jawab lebih besar untuk mengembangkan saya peliterasi dan akhirnya di tahun 2020 kami bentuk satu ikatan namanya Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua ini juga dibawah bimbingan Balai Bahasa untuk kita bersama-sama dengan Balai Bahasa menjalankan program literasi di Papua tentunya kakakak seperti itu oke jadi ada sosialisasi penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya KST itu tipe orang yang kadang yang terlintas di kepala itu langsung bahasanya Bahasa Inggris jadi tidak ada ketempatan untuk mikir oh sebenarnya ada kata lain untuk menggantikan bahasa ini gitu diksi ini gitu kalau Agus sendiri jadinya gimana bisa dikatakan pakar Bahasa Indonesia gitu kata baku dan jadi gimana sih kalau sampai bisa terpilih jadi Duta Bahasa itu sebenarnya kalau mau dibilang pintar Bahasa Indonesia juga tidak ya karena kita sama-sama belajar tapi memang dari SMA saya sudah mendalami Bahasa Indonesia senang dengan pelajaran Bahasa Indonesia karena itu suatu pelarian karena saya takut dengan pelajaran matematika kita harus tahu bahwa Bahasa Indonesia itu juga salah satu warisan kita tidak hanya punya warisan candi-candi dan bangunan-bangunan tapi kita juga punya warisan yang satunya namanya bahasa bahasa kita ini warisan yang sangat luar biasa dan kita harus bangga karena dari beratus-ratus bahasa yang ada di Indonesia kita masih bisa menggunakan satu bahasa sebagai alat komunikasi yaitu Bahasa Indonesia jadi bagi saya dan teman-teman di Duta Bahasa kita harus menempatkan diri di posisi yang tepat pada saat penggunaan Bahasa Indonesia karena dalam semboyan Duta Bahasa utamakan Bahasa Indonesia kestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing jadi Bahasa Indonesia adalah bahasa yang pertama yang harus kita kuasai karena kalau kita tidak menguasai Bahasa Indonesia tidak mungkin orang luar akan datang kemudian mengajak kita Bahasa Indonesia kita yang harus bangga memiliki Bahasa Indonesia kita harus siap apabila negara lain datang kita harus siap menyampaikan memberi pengajaran media kepada masyarakat bahwa Bahasa Indonesia juga adalah salah satu bahasa yang perlu diperhitungkan di dunia dan kita harus tahu bahwa Bahasa Indonesia juga sekarang sudah dipelajari di beberapa negara-negara besar di dunia di Amerika contohnya kemudian di Australia juga sudah dipelajari di Jepang, di China dan negara-negara ASEAN termasuk negara-negara tetangga kita Malaysia dan sekitarnya dan apalagi kita sekarang masuk di masa MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis negara-negara yang ada dalam lingkup MEA kita akan juga mempelajari Bahasa Indonesia ketika mereka mempelajari Bahasa Indonesia mereka tahu Bahasa Indonesia bagaimana dengan kita yang memiliki Bahasa Indonesia namun tidak memiliki bahasa Indonesia bagaimana kita mau menjelaskan terhadap mereka seperti itu jadi penguasaan Bahasa Indonesia itu harus sangat diutamakan seperti itu berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting ya sangat penting tidak bisa disepelekan luar biasa menarik menarik karena mendengarnya dari putra dari provinsi paling ujung timur gitu ujung timur Indonesia ya KST sempat browsing-browsing browsing itu bahasa Indonesia gimana itu menggantikan diksi browsing itu menjelajah terima kasih terima kasih